agak menghirankan ya sebenarnya ya artinya dari sekian hal yang terjadi terhadap pimpinan KPK terutama ketua ya Pak Firly itu sudah banyak hal ya dan bisa dikatakan bahwa itu sudah merupakan satu pelanggaran yang sangat mencolok dan yang kita juga cukup bertanya-tanya kenapa kemudian dewas tidak tidak sampai kemudian bisa mengatakan bahwa itu ada pelanggaran etik nah ini kan dalam banyak kasus kita bisa lihat eksistensi dewas tidak cukup tidak cukup bisa diandalkan dalam kasus-kasus itu dari mulai dulu kasus siapa Bu Lili Pintauli itu yang dengan sanksi yang sangat ringan sekali gitu ya dan sampai akhirnya kemudian berulang kan ya berulang dan akhirnya kemudian yang bersangkutan kemudian mengundurkan diri dan seolah-olah kemudian persoalannya kemudian menjadi selesai nah ini ini tentu menjadi presiden buruk dan sangat mungkin pola-pola ini akan tetap terjadi ya ke depan dengan situasi seperti ini hai 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 hewan penawas dalam pemeriksaan pendahuluan memutuskan bahwa laporan saudara Ender Priyantoro dan 16 pelapor lainnya yang menyatakan saudara Priyantoro melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode berlaku tentang memutuskan rahasia negara kepada seseorang adalah tidak terdapat cukup bukti untuk dilakukan kesidak etik Oke lah kita melihat kelemahan dari undang-undang 19 2019 ya tetapi dari sisi tertentu sebenarnya posisi Dewan Pengawas itu masih memungkinkan untuk memberikan sanksi tegas ya terhadap pelanggaran-pelanggaran baik etik bahkan kemudian bidana gitu ya misalnya kalau kemudian ada indikasi bidananya tentu bisa mendorong rekomendasi kepada penyelesaian melalui aparat menegah hukum yang lain iya saya disembah disini itu dari Pak Menteri dapatnya dari Pak Kirliur tuh dari Pak Kirliur yang lainnya sebaiknya dalamnya dalam pemirsaan saudara Muhammad Iyus Prayoto Sihiti menjelaskan alasan yang bersangkutan mengatakan pada saat penggaraan tiga lembar kertas tersebut di perone dari Pak Menteri dan Pak Menteri dari Pak Berkini adalah untuk membuat penyidik KPK menjadi takut dan tidak sporadis dalam melakukan pekerjaan.